Halo YouTube balik lagi dengan tutorial baru kali ini saya akan membagikan kepada kalian semuanya cara untuk atau bukan cara sih ya untuk menstabilkan setting settingan untuk menstabilkan kuota video Mac sehingga anda bisa nyaman berinternetan tanpa gangguan dan speednya juga enggak kalah cepet kok enak seperti itu di jaringan minim di 3g kalau yang di 4g jelas lebih bus lagi seperti itu ya oke pertama-tama kalian harus masuk ke access point namenya dulu ini nggak biasa-biasanya saya bikin video langsung tutor di depan biasanya juga ngetes dulu kawan berhubung ini udah dipakai lamat terkini ya udah kalian pakai APN ini sabar PRN 7 mau tujuh kek mau tiga kek mau empat mau lima mau enam terserah pokoknya pakai yang PRN ya terus tambahkan proxy Proxy ayy yang ngelihat video saya yang Excel pasti paham yang dimaksud proxy ayy ya weh tambahkan ini tambahkan proxy ini nanti saya kasihkan saya kasih perbedaan kepada anda pakai proxy ini dengan settingan tanpa proxy pasti beda oke setelah disi proxy ini dan pakai APN seperti ini kalian dan konekkan ya terus terus masuk ke aplikasi ini untuk melihat si ayy keluar nggak oh iya ini ini ya ekstral IP nya ayy oke udah 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 keluar Nah setelah ini kalian boleh saya kasih opsi untuk kalian yang mau pakai video Mac dengan dua aplikasi ini boleh pakai AnonyTune AnonyTune mana AnonyTune ini boleh pakai AnonyTune ini atau pakai dua ini kalau mau pakai yang satunya itu apa ya apa ya lupa namanya guys pokoknya itulah yang jelas boleh pakai ini boleh pakai yang ini atau satu lagi apa lupa yang belum punya aplikasi ini nanti saya usahakan upload setelah video saya upload nanti saya usahakan untuk mengupload aplikasinya di media penyimpanan ya nanti kalian bisa download lagi yang belum punya jangan download dari Playstore karena yang versi terbarunya itu yang sudah di update itu sulit-sulit untuk dikonekkan seperti itu ya oke tadi kan sudah kita konekkan kita masuk ke aplikasi kita coba tes yang pertama pakai AnonyTune AnonyTune nya bed bebas ya kalian boleh pakai yang versi apa saja terserah yang penting AnonyTune namanya settingannya untuk settingan ini eh settingan SSL nya ini ini boleh kalian bebasnya sih yang setahu kalian mau view boleh play hokitv boleh terus yang soccer soccer itu super soccer itu juga boleh silahkan dan portnya sebenarnya pelai hokitv kalau pakai 881 enggak bisa ya ini karena si ayu tadi sehingga dia bisa jadi saya mencoba pakai 881 ternyata bisa ya sudah kalau kalau bisa boleh 80 443 juga boleh tapi syaratnya kalau pakai 881 atau 80 gunakanlah si ayu tadi nanti saya akan buktikan kalau si ayu itu agak beda kalau disetting kalau nyetting pakai si ayu oke ya kita selesai sampai sini Hai terus kita coba pakai aplikasi ini dan setelah saya pakai itu untuk tempoh-tempoh hari itu yang katanya keluhannya malam itu enggak bisa dipakai itu bisa kok dipakai kalau pakai settingan ini kalau nggak percaya nanti tapi bikin buktikan saja Oke ya konek ya set kita coba nonton YouTube kebetulan tadi habis ini hapus aplikasi yang YouTube nya itu soalnya memorinya udah penuh dari saya enggak nginstal lagi saya habis pakai ini aja ya hmm speednya enak kok saya jamin enak speednya jangan lupa booknya bebas terserah mau pakai book apa yang kalian punya masing-masing pakai aja kalau mau pakai ini juga boleh tinggal pencet 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 ini lebih stabil kalau nyettingnya pakai gini dan enaknya lagi enggak banyak-banyak aplikasi yang ditambahkan kalau pun mau nambahkan pakai tambahan ini aja ping nanti saya sertakan juga aplikasi pingnya kalau yang belum punya hai 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 ya enak ya hai 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 selesai sekarang kita putuskan saya kasih satu aplikasi lagi testernya pokoknya si ayu ini josh pokoknya ayu ayu nih yang ini saya pakai apa ya Oh sama playhawkid.tv tapi yang ini kalau pakai start sudah bisa kalian ngasih portnya empat di lain 443 karena ini port luar bukan port dalam yang tadi kan itu port dalam di settingan SL SSL nya itu jadi ini open portnya outputnya ini kita enggak bisa ganti ini selain tempat tiga ya selain itu enggak ada lain cuman itu tok cuman ganti ini SSL koneksinya diganti SSL servernya kasih 443 host headernya ini terus ini terserah mau single mau multi sama aja yang jelas jangan download dari playstore karena itu sudah versi terbarunya kalau versi terbaru servernya itu udah jadi satu ini loh maksudnya ini loh ini udah jadi satu dan enggak bisa terpisah dan sulit sekali konek kalau yang baru itu gunakan yang versi sebelumnya nanti insyaallah saya apa upload kan kok tapi belahan ya belakangan nanti ya kalau belum punya ya pakai yang itu aja yang apa sih aplikasi sejuta umat itu namanya anunitun yaitu ya udah selesai tinggal connect bedanya kalau pakai si ayy kita nggak perlu loncat loncat nyari server kesulitan itu ndak ini langsung connect gampang nggak percaya coba lagi mau pakai apa server berapa server 4 oke kalau dulu kalau tanpa settingan kalian pasti loncat-loncat sampai kayak biasanya kebanyakan yang larinya ke-10 nah ya kan gampang koneknya kan sudah kalau dipasang proksi ayy itu josh pokoknya nah yo nyoba Yusuf lagi nah Proksi ayy mana NCS ini kebetulan juga saya habis download aplikasi ping yang eh premium nanti juga saya upload itu biar stabil juga nanti kalau butuh dipasang itu silahkan oke ya ya wes lah josh lah pokoknya video Max josh udah jadul juga nah terus ini aplikasi tambahannya saya 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 tunjukkan nanti kalau yang belum punya ya kalau yang sudah tahu ya sudah enggak usah ngecepek ya yang sudah tahu ya ini buat yang belum tahu aja nanti saya sertakan saya sertakan juga tapi pelan-pelan menguploadnya saya tunjukkan juga sekalian cara nyettingnya mana sih sdk1 downloadan aplikasi P passeh nah bintul cobalas pake yang ini ya kalau pakai ldp tuh saya tuh agak curiga sih kalau sama ldp 뜨 satu cari tombol stoknya susah dib世界中 Hai mau dimana tapi aplikasi ini ping tool ini dibaca oleh beberapa aplikasi cenos itu ke dia itu dibaca sebagai sniff aplikasi sniff entah saya juga belum membongkar Hai ini ya caranya ya kalian buka aplikasinya ini buat yang belum tahu aja terus kalian masuk ke menu ini menu ping set 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 boleh pakai google.com terserah mau pakai apa ini diganti apa terserah mau youtube.com terserah terus masuk ke sini setelan setelan nah jumlah pingnya ini jangan tiga dihapus seret ini lah kalau sudah dihapus nanti dia sampai segini terus kalian tekan di bawahnya ini ganti ke http ya simpan ping tus nah biar stabil udah sit sit selesai Hai pasti beda kalau dipasang itu lebih stabil pokoknya Soalnya di ping hai 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 oke ini adalah speed palsu yang jelas kenceng kok ini serius kenceng nah kan kenceng kan ya mungkin butuh waktu masih yang tadi tuh karena nyalain aplikasinya mungkin baru jalan oke ya udah kelar sampai sini nah ini ya udah jalan ya speednya stabil ya tuh tuh stabil kan ya tuh stabil hmm hmm stabil kan ya oke awes selesai sampai sini sekarang saya tunjukkan kepada kalian tanpa settingannya si ano itu tadi si 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 AY dia pasti gak akan bisa untuk cepat connect seperti itu saya pindah ke sama-sama BRN nya ya set ini 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 tanpa proksi ya serut nah mati kita tunggu koneksinya sampai dia hidup terus 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 nyala ayo nyala lamanya nah udah jalan sekarang masuk ke non-neton kita tes connect ini pakai port 8081 21 eh ah ya kan kita jalan dia oh jalan oh jalan oh tidak nah ya kan disconnect dia gak bisa jalan jalan di part 881 sulit kalaupun jalan sulit maksudnya seret coba di anoniton eh di start VPN jalan nggak set hai 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 set coba kalau pindah-pindah jalan lagi enggak kayaknya kemarin enggak bisa kalau enggak diproduksi nggak bisa cepat Oh jalan berarti asisak VPN lagi somplak gitu aja nah ya mungkin dengan liat video ini kalian mau pindah ke start VPN silahkan Hai tapi biasanya set VPN itu sulit connect berarti kalau cuman pakai APN Sabar BRN bisa-bisa cepet connect-nya via stop VPN ya berarti kalian pakai itu aja ya sekian info dari saya silahkan diambil hikmanya saja yang tidak bagus-bagus hikmanya itu jangan diambil ya apalagi ya udah udah selesai cuman mau ngasih tahu settingan itu tok sekian dari saya handur diri bye bye